Dimanakah Tuhan berada? Kami membayangkan dia ada di langit ketujuh dan bersemayam di atas singgah sana layaknya raja. Itu salah besar, itu kebodohan. Sesungguhnya Tuhan tidak berada di langit ketujuh dan tidak bertahta di singgah sana atau arsi atau kursi. Bila kalian membayangkan demikian, maka hati kalian sudah musrik berdosa besar karena kalian menyamai dia dengan raja atau dengan penguasa. Kami jadi bingung, kan jengseh? Lantas, Tuhan itu ada di mana? Kalau kalian bertanya demikian, maka jawabnya mudah. Gusti Allah itu tidak kemana-mana, tetapi ada di mana-mana. Kami semakin tak mengerti. Bisakah kan jengseh memberikan penjelasan yang lebih gamlang? Gusti Allah itu berada pada zat yang tempatnya tidak jauh. Dia bersemayam di dalam tubuh kita, tetapi hanya orang yang kawas, orang yang terpilih dapat melihat. Tentunya dengan mata batin, hanya mereka yang dapat merasakannya. Apakah Allah itu berupa roh atau sukma? Bukan roh dan bukan sukma. Agloh adalah wujud yang tidak dapat dilihat oleh mata, tetapi dilambangkan seperti bintang-bintang bersinar cemerlang. Sudah kukatakan tadi, warnanya indah sekali. Ia memiliki 20 sifat, seperti sifat ada, tidak berawal, tidak berakhir, berbeda dengan barang-barang yang baru, hidup sendiri, tidak memerlukan bantuan dari sesuatu, berkuasa, berkehendak, mendengar, melihat, berilmu, hidup, dan berbicara. Sifat gusti Allah yang 20 itu, terkumpul menjadi satu wujud mutlak, yang disebut dengan zat. Sifat 20 itu juga, menjelma pada diriku, karena itu aku yakin tidak akan mengalami sakit dan sehat. Punya budi kebenaran, kesempurnaan, kebaikan, dan keramahan. Rohku memiliki sifat 20 itu, sedangkan ragaku yang lahirnya, memiliki sifat Nur Muhammad. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!